Terima kasih telah menonton Halo guys, kembali lagi bersama aku, Kancil Persi ya Di video kali ini, aku sama Rina akan review rumah lagi nih teman-teman Nah, disini aku kehujanan guys sama Rina guys Aku kehujanan teman-teman, aku ngiyup disini guys Oke teman-teman, langsung aja kita kunjungin ke ID yang pertama ya guys ya Jangan lupa kalian screenshot nih guys ID-nya atau kalian catat teman-teman Oke, yang pertama kita berkunjung ke bangunannya Kak Pitri Asidikia nih guys Nah, dia punya rumah mewah banget nih teman-teman Rumahnya tuh ada di sekitaran sini ya guys ya, deket wahana teman-teman Oke, di depan rumahnya ada kolam renang guys Wah, kolam renangnya besar banget teman-teman Oke, disini rumahnya besar banget ya guys ya Jadi aku mempercepat aja nih, disini ada ruang tamu Oke, dan ini ada tempat buat nyuci baju mungkin ya Iya, seolah ada jemurannya nih guys Nah, untuk kamar mandinya tuh ada di sebelah sini teman-teman nih Ini kamar mandinya ya guys ya Oke, kita lanjut di sebelah sini tuh ada dapur guys Dapurnya mewah banget teman-teman Nah, kalian tau gak guys, ini tuh ID-nya cuma 300 prop guys Eh, 320 ya teman-teman Jadi, rumah sebesar ini cuma 320 tuh bagus banget ya teman-teman Dan ini ada kamar yang pertama di lantai 2 guys Nah, di sebelah sana ada apaan tuh teman-teman Oke, kita ke sebelah sini ada kamar lagi guys Oh, jadi nyambung ya teman-teman balkonnya nih Ini kamar cowok mungkin guys Oke, ke sebelah sini ada ruangan Oh, ini ruangan keluarga teman-teman Dan ini ada tempat cafe gitu mungkin ya Wah, ada kafenya guys, rumahnya teman-teman Oke, kita lanjut ke lantai 3 guys Nah, di lantai 3 itu ada apa lagi ya teman-teman Oke, ada ruangan lagi nih guys Oh, ini kamar teman-teman Kayaknya di lantai 3 tuh kamar semua guys Oke, di sebelah sini ada pintu lagi nih Oh, ini kamar lagi teman-teman Wah, buat saudara nginep ya guys ya Oke, di sini ada kamar yang paling besar nih teman-teman Nah, di kamar ini juga terdapat tempat kerja teman-teman Oke, bagus banget ya guys ya 320 props ini bisa Banyak gitu ya ruangannya guys Dan dekorasinya juga banyak ya teman-teman Oke, jangan lupa kalian kunjungin guys Untuk ID-nya ini teman-teman Silahkan kalian kunjungin ya guys ya Oke, kita lanjut lagi ke ID PC Vibus ya teman-teman Nah, dia punya rumah nih guys Di dekat wedding ya teman-teman Tuh, bagus banget rumahnya guys Aku suka banget sama rumah ini tuh Warnanya ya teman-teman Warnanya bagus nih teman-teman Oke, langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya nih guys Eh, di sini ada parkiran mobil nih guys Oke, rumahnya tuh pintunya bagus banget nih teman-teman Dan ini ada ruang tamunya guys Nah, di ruang tamu ini juga bisa buat nonton TV ya guys ya Oke, kita kemana dulu nih banyak petruangan guys Ke sebelah sini dulu lah Oh, ini ada kamar guys Dan kamarnya tuh ada tempat bayinya guys tuh Berarti ini rumah punya dede bayi ya guys ya Oke, langsung kita ke sebelah sini Oh, ini bagian dapurnya teman-teman Ini dapur ada meja makannya Nah, ini apa dah Oh, ini kolam renang guys ya Tempat miara cebung guys Oke, kalian bisa miara cebung disitu teman-teman Nah, di sini ada kamar mandi guys Nah, aku penasaran sama di bagian sini nih Ada apa aja nih di sini guys Oh, ada kamar guys Ini ada kamar buat anaknya nih Kamar anak SD mungkin itu guys Oke, di sebelah sini ada kamar mandi nih Dan ini ada kamar lagi teman-teman Oke, walaupun kamar kecil ini Tapi di sini dia punya balkon guys Ini satu-satunya kamar yang punya balkon ya teman-teman Oke, silahkan kalian kunjungi nih guys Ini aku suka banget sama warnanya guys Bagus banget nih buatannya guys Oke, kita ke ID selanjutnya nih teman-teman Ini buatannya YouTube Freya Official guys Nah, ID-nya juga bisa di-sip nih teman-teman Nah, kalau kalian cari rumah untuk buat drama nih guys Ini rumah cocok banget guys Dipakai buat bikin drama ya guys ya Oke, ID-nya bisa di-sip nih Nah, di sini dia punya pintu dua guys Ini pintu buat mobil dan ini pintu buat manusia guys Eh, maksudnya buat orang lewat ya teman-teman Oke, kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya guys Ini ada ruang tamunya teman-teman Nah, itu apa nih tuh? Jam dinding apa-apa bukan itu guys? Kok muter gitu guys? Apa kipas angin itu ya? Oke, di situ ada TV juga teman-teman Wah, ini dia punya hording guys Hordingnya bagus nih Oke, di sini ada kamar mandi Dan meja makannya di sini Sama dapurnya Nah, dari tadi tuh warnanya cocok banget Sama bangunannya ya guys ya Hitam putih guys Jadi perabotannya juga hitam sama putih ya teman-teman Oke, itu ada kamar Sekarang kita lanjut ke lantai dua guys Di lantai dua ada dua ruangan nih teman-teman Ini ada satu kamar di sini Ini kamarnya gede juga ya guys ya Nah, aku kira ini ada pintunya guys Ternyata gak ada pintunya nih Coba ke kamar yang selanjutnya nih Yang ada balkonnya nih Oke, di sini ada kamar lagi teman-teman Ini ada tempat belajar ya Dan ini pintu ke kamar selanjutnya guys Jadi ada dua kamar nih teman-teman Wah, kalau kalian punya adik Kalian bisa tinggal dua kamar di situ guys Sebelahan ya teman-teman Oke, selanjutnya kita ke bangunan rumah yang ada tokonya nih teman-teman Ini buatannya Itzkayla guys Dia bikin rumah ada tokonya nih guys Toko sembako ya teman-teman Oke, dia sembakonya jualan apa aja nih Wah, ada permen guys Ada tempat es krim juga nih Siapa yang suka beli es krim guys Kalian suka es krim apa teman-teman Oke, di sini ada minuman juga nih Oke, kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya guys Dekorasinya bagus banget nih teman-teman Nah, di sini ada ruang tamu sama ruang TV guys Wah, ada pintu buat ke warungnya juga nih Nah, di sini ada kamar nih teman-teman Wah, ini kamar anak SD ya teman-teman Wah, di sini ada dapur guys Terus ada kamar mandinya nih Oke, di sebelah sini ada kamar lagi nih Kamar anak SD lagi teman-teman Wah, kalau misalnya rumah banyak kamar SDnya Bagus ya teman-teman Nah, siapa yang setuju teman-teman Kalau rumah tuh banyak kamar anak-anaknya guys Jadi semua kamar buat anak-anak ya teman-teman Oke, lanjut lagi ke ID rumahnya Youtube Koko Bubble teman-teman Nah, ini dia bikin rumah 5 lantai Wah, gokil Rumah 5 lantai nih boy Tuh, sampai ke ujung guys Kayaknya ini rumah tertinggi ya teman-teman Atau ada lagi guys yang lebih tinggi dari ini guys Coba kalian kasih ID-nya teman-teman Dan di depan rumahnya ini terdapat taman guys Oke, di sini aku lihat bagus banget nih Aesthetik banget ya teman-teman Oke, di sini ada tempat buat naruh mobil Oke, kita masuk ke dalam rumahnya guys Ini ruang tamunya nih Wah, agak sempit ya rumahnya guys Oke, di sini ada tempat buat naruh pohon nih guys Pohon kecil-kecil ya Oke, di bawah tangga ada tempat belajar guys Oke, di sini aku lanjut ke lantai 2 teman-teman Karena nggak ada lagi ruangan di lantai 1 guys Oke, di lantai 2 ada apa ini ya Ini sampai lantai 5 loh teman-teman Oh, di lantai 2 ada kamar mandi guys Ini ada tempat nonton TV juga Oh, ada dapur juga guys Di ujung sana ya Tapi di atasnya ini apa ya Ini lantai... Oh, ini masih di tangga ya teman-teman Kita ke lantai 3 guys Nah, di lantai 3 ada tempat main piano nih Tapi kok cuma bangku doang ya di lantai 3 ini Oke, kita lanjut ke lantai 4 teman-teman Di lantai 4 ada apa ini? Kolam renang kah? Oke, itu ada ruangan guys Coba kita cek Kayaknya ruangannya agak sempit ya teman-teman Oh, ada kamar teman-teman Oke, kita lanjut ke lantai 5 guys Di lantai 5 ini ada apa teman-teman? Oh, ternyata ada studio gamingnya guys Di lantai 5-nya nih Oke, dia bikin Youtubenya di lantai 5 ya teman-teman Oke, ini rumah bagus banget ya teman-teman Tinggi banget guys Cuma agak sempit ya guys ya Nah, kalau kalian mau kunjungin silahkan guys ID-nya tuh ya Lanjut lagi ke ID rumahnya Prinsi Murwanti teman-teman Oke, disini dia bikin rumah cute nih guys Jadi ini rumahnya cute ya teman-teman Judulnya Dan warnanya juga cute ya guys ya Warna pink teman-teman Wah, ada Shiboy nih guys Shiboy lagi ngapain nih Oke, kita lihat di sebelah sini tuh Ada tempat main piano guys Oke, kita lanjut ke sebelah sini Ada tempat apa ini? Oh, ini kamar mandi guys Dan disini ada kamar teman-teman Kenapa kamarnya di luar ya guys ya Oke, ini kan Aku gak tau itu tempat apa tadi ya Kayaknya kamar guys Oke, ke sebelah sini ada ruang tamu ya Disini ruang tamunya dan Itu kita ke bagian dapurnya guys Ini dapurnya dia teman-teman Dan meja makannya tuh ada di pojokan sini teman-teman Oke Nah, ini kamar tidurnya mana guys? Apa tempat tadi ya? Kesebelah sini ada kamar mandi nih teman-teman Terus kamar tidurnya dimana dah? Apa di tempat ini ya guys ya tidurnya nih? Lah, kocak banget ya guys ya Maksudnya dia tidurnya di luar guys Gimana deh ini? Ini Rina disini ada kamar nih Oh iya guys Oh iya teman-teman Ternyata disini ada kamar guys Si boy ngasih tau nih teman-teman Oke, ini pintu masuknya teman-teman Oh, dia tidurnya disini guys Dan kamarnya juga bagus nih teman-teman Ini ada lantai 2-nya guys Oh, ini balkonnya ya guys ya Mungkin buat mainan nih guys Di atas balkon ini ya Kita main apaan ya guys ya Di atas itu main bola bisa gak teman-teman? Oke, silahkan kalian kunjungi nih guys ya Jangan lupa dikasih like Oke, kita lanjut lagi ke ID rumahnya Elwina guys Dia punya Youtube juga nih teman-teman Oke, ID-nya bisa di-sep ya teman-teman Nah, aku suka banget sama rumah-rumah begini nih guys Apalagi rumahnya besar ya teman-teman Oke, kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya guys Ini ruang tamu Dan TV-nya mana deh ini? Kok gak dikasih TV disini? Oh, di sebelah sini guys TV-nya disini ya Ini kocek aku yang salah Apa dia yang salah naruh guys? Oke, disini ada karpet Oke, bagus banget ya teman-teman Ini kayak rumah di Indonesia guys ya Oke, di sebelah sini ada apaan ini? Oh, ini dapurnya teman-teman Ternyata dapur ya guys ya Aku kira stasiun guys Stasiun Oke, disini ada kamar mandi teman-teman Dan kita ke lantai 2 Tapi disini ada tempat buat api tuh tadi Nyuci baju ya guys ya Oke, disini aku udah di lantai 2 Ada kamar guys Oke, kamarnya juga bagus Eh, itu apa nih nih? Oh, ternyata cuma jendela guys Aku kira pintu teman-teman Oke, kita ke sebelah sini Ada kamar lagi nih guys Lah, kamar ini ada TV-nya nih guys Tadi kamar sebelah gak ada ya guys ya Kasian banget yang tinggal di sebelah guys Gak dikasih TV teman-teman Oke, di lantai paling atas ini ada kayak Tempat kerja mungkin ya teman-teman Ini kayak ruangan kerja gitu guys Nah, jadi dia jaga lilinnya itu pada di atas ya teman-teman Oke, lanjut lagi guys Oke, bagus banget ya teman-teman Jangan lupa kalian kunjungin untuk ID-nya ini guys ya Oke, kita lanjut lagi ke ID rumah si Momo and Blakey guys Nah, kali ini si Momo tuh bikin rumah di atas pantai ya guys ya Oke, rumahnya bagus banget nih teman-teman Aku udah lama banget nih guys Kagak berkunjung ke rumah di atas laut nih guys Wah, akhirnya kita bisa berkunjung ya guys ya Loncat nih guys Di tengah-tengah ini tuh ada tempat buat santai-santai Nah, di pinggirnya itu kolam renang ya teman-teman Oke, bagus banget nih rumahnya guys Kita masuk lewat sini ada ruang tamu Dan dekat ruang tamu tuh ada meja makan ya guys ya Dan meja makannya juga banyak banget bangkunya teman-teman Nah, ini ada kamar mandi guys Jadi kamar mandinya di bawah tangga ya teman-teman Oke, kita lanjut ke sebelah sini Di sebelah sini ada ruangan ya guys Oh, ini kamar guys Ternyata dia punya kamar di lantai 1 nih Dan ini tangga menuju lantai 2 teman-teman Di lantai 2 juga bagus banget nih guys Ada ruangan buat santai Dan ini ada balkon ya guys ya Kita bisa ngeliat ke laut ya teman-teman Atau kalian bisa main layangan disini guys Oke, kita ke lantai 3 ya Oh, ternyata rumahnya lantai 3 guys Oke, disini ada kamar nih guys Wah, kamarnya di lantai 3 nih Bagus banget nih teman-teman Wah, disediain kado nih guys Oke, kalian cepat-cepat ambil nih guys ya kado-nya Siapa tau isinya sebelah kayak guys ya Sebelah Oke teman-teman Ini rumah menurut aku bagus banget guys Nah, ini ID-nya ya teman-teman Oke, kita lanjut lagi ke ID-nya Pismik nih teman-teman Nah, ini dia bikin rumah lilak guys ya Oke, aku juga udah lama banget nih Kagak berkunjung ke rumah lilak guys Oke, warnanya bagus banget nih teman-teman Nah, di depan rumahnya ini terdapat garasi guys Cuma cukup satu mobil aja ya teman-teman Kita langsung ke dalam rumahnya Ini ruang tamunya Oke, kita lihat dekorasinya Ini dekorasi kamarnya dia teman-teman Lah, ini ada lukisan atau gambar nih guys Kok dia bisa ya teman-teman Tuh kayak gambar kucing gitu ya guys ya Oke, ke sebelah sini ada meja makan Dan ini ada dapurnya dia guys Oke, warnanya juga bagus ya di dalam rumahnya nih Ini ada kamar mandi Dan ini dia juga punya halaman belakang Ini kemana nih nih Oh, ini ke kolam ikan ya guys ya Apa kolam renang ini? Kayaknya kolam renang teman-teman Oke, kita lanjut ke lantai 2 guys Di lantai 2 ada apa aja nih? Oke, tangganya bagus teman-teman Padahal ini tangga dari itu ya guys ya Agak rusak Tapi agak susah kalau pakai tangga gituan guys Oke, di sebelah sini ada ruangan keluarga guys Nah, ini pintu menuju ke kamar dede bayi teman-teman Wah, ternyata pemilik rumah ini tuh punya dede bayi ya guys ya Oke, ke sebelah sini ada kamar lagi nih teman-teman Nah, ini kamar buat anak SD mungkin ya Soalnya kecil guys Oke, kita lanjut ke sebelah sini ada pintu menuju ke balkon teman-teman Nah, ini menurut aku rumahnya bagus ya guys ya Ada kolam ikannya di belakang guys Oke, kita lanjut ke ID selanjutnya nih guys Lokasinya masih sama tapi ini buatannya Kak Winda Sari teman-teman Dia bikin rumah pink nih kali ini guys Wah, rumahnya cute banget nih teman-teman Kayak yang nonton ya guys ya Cute banget deh Oke, langsung aja kita review rumahnya guys Ini ada garasi mobil Tapi di sini tuh ada pintu juga teman-teman Oh, ternyata ada bebek guys di dalamnya tuh Lagi bengong dia guys tuh Oke, ada kolam renang ternyata ya teman-teman Nah, kalau mau ke dalamnya tuh naik tangga gitu guys Jadi rumahnya kayak panggung gitu ya teman-teman Oke, di sini ada ruang tamu yang cute banget ya pastinya Tuh, oke bagus Di sebelahnya ada kamar mandi Dan untuk meja makannya di sini teman-teman Ini ada dapurnya juga Wah, ternyata ada ini guys Balkon di sini ya Oke, ini menuju ke lantai dua lewat tangga sini teman-teman Wah, di sini dia bikin balkon kayak di rumahnya Rina ya guys ya Tuh, balkonnya lebih bagus sih ini teman-teman Oke, dekorasinya juga bagus guys Oke, silahkan kalian kunjungi nih guys Yang suka rumah-rumah warna pink teman-teman Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini aja review bangunannya Buat kalian yang suka video ini jangan lupa di like, komen, and subscribe channel aku guys Oke, segitu aja aku kancil versi ya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman